Keberhasilan seseorang sangat dipengaruhi oleh kehidupannya pada masa kecil. Mulai dari pengalaman yang dilaluinya sejak kecil, terlebih pola asuh orang tuanya. Pakar perenting asal Amerika Serikat Margot Machall-Bisnow menyebutkan, ada lima karakteristik utama yang berkontribusi dalam pencapaian masa depan seorang anak. Karakteristik tersebut diperoleh melalui wawancara dengan 70 orang tua yang dituangkan dalam buku Raising and Entrepreneur. Berikut penjelasan singkatnya. Punya minat tinggi Anak-anak yang punya minat tinggi terkait banyak hal menjadi pertanda akan sukses. Untuk itu, Bisnow mengajak para orang tua untuk mempercayai anak ketika mereka ingin membuat pilihannya sendiri. Sehingga anak akan belajar untuk percaya pada kemampuannya sendiri. Berani memulai dan mengambil risiko. Pendiri merek Fashion Aviator Nation Paige Michoskie mengakui Saat dirinya berusia 20 tahun, kakek dan neneknya memberi uang masing-masing sebesar US-100 atau sekitar 1 rupiah. 5 juta sebagai hadiah ulang tahun. Dia pun memutuskan untuk menggunakan uang tersebut sebagai sarana untuk menggapai impiannya. Memulai perusahaan pakaian dengan membeli mesin jahit. Michoskie juga memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan mulai mendesain. Pada 2021, perusahaannya sukses menghasilkan penjualan sebesar 110 juta dolar Amerika atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Tidak takut gagal Pendiri Kay Kapitel, Dani Jones mengatakan, sebagai pengusaha, anaknya selalu berani mengambil risiko dengan mempertaruhkan segala hal demi mencapai impiannya. Banyak orang takut melepaskan apa yang telah mereka capai. Namun jika orang tua mereka menanamkan kepercayaan diri yang cukup pada mereka, mereka dapat menjalani hidup tanpa rasa takut. Gigi Anak yang memiliki sifat gigi biasanya tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan hingga mereka menemukan solusinya. Selain itu, mereka juga memiliki sifat besar hati. Banyak cerita dari orang-orang gigi berbuah manis. Punya rasa penasaran tinggi. Pendiri sekaligus CEO Sareable, Tania Yuki, mengungkapkan bahwa ketika dirinya berusia 4 tahun, ayahnya selalu membiarkannya mengembangkan keberanian dan keinginan mencoba hal yang baru. Contoh, Tania menyentuh hampir semua barang di toko suvenir mewah meskipun ada perintah larangan menyentuh. Tania sempat merasa berada dalam masalah ketika seorang petugas mengambil sesuatu dari tangannya. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama setelah ayahnya berkata, anaknya hanya ingin tahu. Jika dia merusak sesuatu, ayahnya akan membayarnya.